Tren pemulihan ekonomi global tahun 2017 berdampak positif pada pemulihan ekonomi Indonesia. Momentum pertumbuhan ekonomi tanah air kembali menguat pada semester kedua setelah sempat tertahan pada paruh pertama. Perbaikan kinerja ekspor berhasil mendorong peningkatan investasi swasta tahun 2017 ini. Strategi mempercepat belanja pada paruh kedua tahun ini mampu mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi. Bank Indonesia memprediksi ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh sekitar 5,1 persen. Angka ini lebih baik dibanding mayoritas pertumbuhan ekonomi negara berkembang lainnya. Stabilitas makroekonomi dan keuangan tetap terjaga di tahun 2017. Inflasi dalam tren menurun dan diperkenalkan berada di kisaran 3 sampai 3,5 persen. Terkendalingnya inflasi karena keberhasilan pemerintah dalam mengelola inflasi di sektor makanan yang rawan mengalami kenaikan harga. Stabilitas keuangan juga terjaga di tengah intermediasi perbankan yang masih belum pulih. Kredit perbankan diperkirakan tumbuh sekitar 8 persen atau lebih rendah dari perkiraan di awal tahun. Dunia usaha masih berkonsolidasi, sementara perbankan selektif dalam mengucurkan kredit. Prospek ekonomi yang positif mendapat pengakuan dari lembaga rating Standard & Poor's yang menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi layak investasi dengan stable outlook bulan Mei 2017 lalu. Ini melengkapi penilaian dua lembaga rating utama lainnya yang sebelumnya sudah menaikkan peringkat kelayak investasi. Sementara di sektor real, daya saing Indonesia tahun 2017 meningkat ke level 36 dari 137 negara. Perbaikan iklim usaha juga mengalami kemajuan yang terlihat dari membaiknya peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business yang naik ke posisi 72 dari sebelumnya 91. Tim Liputan Metro TV